Jumisar dan Rosman Syah, dua terdakwa kasus korupsi anggaran dana bimbingan teknis DPRD kota Jambi tahun anggaran 2009-2014. Rabu siang menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri Jambi. Jaksa penuntut umum kejati Jambi menuntut dua terdakwa dengan hukuman berbeda. Di mana terdakwa Rosman Syah yang saat itu menjabat sebagai bendahara dituntut enam tahun penjara. Dan Jumisar yang menjabat sebagai sekuan hanya satu tahun enam bulan. Jaksa menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama. Sebagaimana dalam pasal tiga subsidir, selain tuntutan penjara, terdakwa Rosman Syah dituntut membayar denda 50 juta rupiah subsidir tiga bulan. Dan uang pengganti sebesar 3,2 miliar rupiah. Begitu juga dengan terdakwa Jumisar, dituntut membayar denda 50 juta rupiah subsidir tiga bulan. Dan uang pengganti sebesar 199 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Dengan penjara terdakwa isinya Rosman Syah selama enam tahun penjara. Dikurangi dengan masa penahanan telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera tetap dalam pertahanan. Lima, pembayar denda denda atas nama asing Rosman Syah sebesar 50 juta rupiah subsidir tiga bulan. Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa akan mengajukan pembelaan tertulis pada Senin pekan depan.